jadi kalau ada youtuber, content creator, tetangga, sahabat yang bilang ke kamu kalau law of attraction itu bullshit, gak bener, sesat, iyain aja simpan energi kamu dari orang-orang yang frekuensinya belum tentu sama kayak kamu gak nyampe, gak semua orang dapet calling, gak semua orang dapet panggilan dari hati gak semua orang dapet spiritual awakening kalau kamu ada panggilan dari hati untuk belajar tentang ini semua spiritual, dikombin dengan self development yang membuat karakter kamu jadi lebih mantap yaitu law of attraction dan hukum alam lainnya berarti kamu itu orang terpilih, orang spesial kenapa? karena gak semua orang dapet panggilan kayak gini banyak orang yang mikir apa sih bullshit, mimpi ketinggian udahlah pikir logika aja, realistis orang-orang yang ngomong kayak gitu karena mereka masih ada mental block mereka gak percaya kalau keajaiban itu nyata mereka gak percaya kalau dari yang impossible bisa menjadi possible karena mereka belum pernah merasakannya nih ya aku kasih tau, kadang rezeki, keajaiban itu bisa datang dari cara yang kita gak bisa pikir pakai logika dari pintu yang kita gak pernah duga-duga bahkan kita bisa nyembuhin penyakit hanya dari apa? the power of your subconscious mindset jadi buat kamu yang bilang kayak law of attraction itu bullshit, gak benar you are right, itulah yang akan terjadi loa gak akan pernah berhasil di dalam hidupmu karena orang percaya atau enggak, praktek atau enggak loa akan tetap berjalan di hidupmu gak peduli apapun yang kamu fokuskan negatif atau positif itulah yang akan ketarik ke dalam hidupmu kayak hukum gravitasi aja kamu gak percaya ada hukum gravitasi? that's fine tapi kamu lempar ini pulpen, dia jatuhnya ke bawah sama seperti loa, kamu gak percaya? that's fine tapi you create your life with your thought buat kamu yang belum tau law of attraction itu sama sekali gak sesat karena ada di semua ajaran agama islam, kristen, hindu, buddha, dan lain-lain bahkan buat orang yang gak beragama seperti agnostik, ateis kenapa? karena ini adalah salah satu dari hukum alam semesta yang sangat powerful jadi buat yang berpikir kayak oh loa tuh cuma sekedar berpikir positif aja ya it's not that simple kamu harus bisa ngatur energi supaya ada di high vibration let go, detach, ya kan the power of forgiveness surrender, doing your inner work benerin sifat-sifat toksi kamu the power of berpresangka baik atur juga energi supaya jangan ada di lag mindset kamu harus punya abundance mindset masih banyak hal yang harus kamu pelajari tentang loa see, I'm telling you this is not that simple ada the power of take action juga dan percaya 100% jadi buat kamu yang bilang loa bullshit atau gak percaya that's fine